Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya Audity S. Mega senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimber TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda. Dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya, Mimber TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif, yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa dengan bangga kami persembahkan Mimber TV hari ini dan selamat menyaksikan. Mimber TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mengucapkan terima kasih pada hari ini. Saya hadir di Mimber TV, ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimber TV. Nah, luar biasa. Ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan di branding, silahkan bisa menghubungi ke Mimber TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah, ini kesempatan yang terbaik. Dan saya sudah bicara dengan para kru siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimber TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimber TV dimanapun berada kembali bersama saya Ica Asifah di Liputan khusus kita kali ini. Dan saya bersama dengan Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenang Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Sugiyo MPB. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kali ini kajian kita atau informasi yang akan coba kita sungguhkan luar biasa sekali tentang kesenjangan antara produk pendidikan formal dengan harapan masyarakat. Sebetulnya apa sih harapan masyarakat dan kesenjangan-kesenjangan apa saja yang terjadi di masyarakat. Kita akan kaji berikut ini bersama Bapak Kabit kita yang sudah hadir. Baik Bapak ini ketika kita akan membahas tentang namanya kesenjangan ya. kesenjangan itu kan bisa terjadi kapanpun dimanapun. Cuman ini masalahnya adalah di dalam dunia pendidikan begitu. Saya jadi jurus tertarik ingin menanyakan tentang link dan match antara pendidikan dengan kebutuhan stakeholder yang ada. Seperti apa Bapak? Ya terima kasih. Saya lupa nama ini. Icah. Icah. Ya terima kasih Mbak Icah atas apa yang pertanyaan tanyakan kepada saya tentang link dan match. Jadi sesungguhnya pendidikan itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan stakeholder. Jadi mereka itu menginginkan putra putrinya ketika dimasukkan ke dunia pendidikan itu ada perubahan-perubahan. Nah perubahan yang sangat penting yang sangat pokok itu yang pertama adalah perubahan perilaku. Yang kedua adalah perubahan pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu. Berikutnya perubahan keterampilan dari tidak terampil menjadi terampil. Jadi kalau akhlak atau perilaku dari tidak baik menjadi baik. Kalau pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau keterampilan dari tidak terampil menjadi terampil. Itu sebetulnya yang diharapkan. Belum lagi kalau kita bicara misalnya perusahaan. Perusahaan menginginkan sesuatu itu jadi. Bukan sebuah coba-coba. Tidak lagi melalui sebuah proses ya. Sudah prosesnya sudah selesai. Sudah lewat. Jadi pendidikan itu harus bisa menjawab keinginan masyarakat. Itu yang kita maksud link dan match. Dan matchnya. Kalau yang sering kita dengarkan itu adalah produk pendidikan itu bisa memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah itu link as matchnya. Ya, ya, ya. Jadi kalau misalkan bicara tentang kesenjangan. Sebetulnya kesenjangannya di titik yang mana ini Bapak? Kalau misalkan masyarakat berharap bahwa putra-putrinya untuk bisa dimasukkan ke madrasah itu bisa menjadi lebih baik begitu ya kan. Sebetulnya apa yang menjadi kesenjangan di situ? Padahal sudah ada harapan. Kemudian barangkali di sekolah sudah ada materi-materinya. Kemudian ada bahan ajarnya. Ada pengajarnya juga. Peripun itu. Kalau misalkan kesenjangan bisa dilihat dari sisi itu. Terima kasih. Kalau madrasah, madrasah secara umum itu semakin diminati masyarakat. Ya. Di antara kelebihannya adalah karena pelajaran agama. Lebih. Lebih. Dan di situ menitik beratkan tentang akhlak berperilaku. Betul, betul. Nah ini kita sampaikan agar madrasah yang belum menitik beratkan pada akhlak berperilaku. Itu berarti itu belum sesuai. Di pertanyakan. Belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya betul. Karena masyarakat itu dalam hal agama itu yang diinginkan adalah akhlak yang lebih baik. Belajar yang lebih baik. Betul. Nah ini kalau misalnya yang penyelidikan pertanyakan terkait dengan akhlak. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan saja sudah ada materinya. Contohnya bolpen ini nih. Kalau misalkan ini dipegang dengan orang yang tepat maka dia akan difungsikan secara tepat kan begitu ya. Betul. Dia dipegang oleh orang yang kurang tepat barangkali tulisan-tulisan yang dibikin itu menjadi kurang tepat. Betul. Begitu ya. Ya saya ambil contoh begini misalnya ya. Pelajaran akhidah akhlak itu seharusnya menitik beratkan pada akhlak. Betul. Tetapi kemudian bagi yang keliru ya bagi yang keliru ya. Ternyata akhidah akhlak itu dimilai bukan dari akhlaknya kalau ujian itu yang dimilai adalah kemampuan memahami ilmunya. Nah itu yang menjadi pertanyaan dan menjadi sesuatu yang perlu kita luruskan kembali ya. Jadi yang diukur itu adalah soalnya pilihan ganda atau multiple choice. Misalnya apakah Anda menghormati orang tua Anda pasti jawabnya iya. Iya. Karena secara teoritis. Iya. Tapi prakteknya apakah mesti dia menghormati. Iya. Nah itu yang menjadi perlu dibuktikan gitu ya kan. Itu namanya belum perilaku. Itu masih persepsi. Betul betul. Jadi ini kalau bagi yang salah dalam melaksanakan pendidikan itu itu jadi kesenjangan. Maunya perubahan akhlak ternyata perubahan pengetahuan. Nah. Karena akhlak itu perbuatan, perilaku. Nah ini menarik ini Pak Kapit. Jadi ketika kita belajar sebuah ilmu itu yang ada di sini adalah bagaimana cara menghafal. Kemudian bagaimana cara saya menguasai ilmu itu. Tetapi ketika dipraktek masih zero ya. Nah kalau akhlak perilaku. Kalau akhlak mestinya di titik berakan di perilakunya itu. Makanya cara mengajakannya pakai uswatun hasanah. Betul, betul. Contoh yang baik. Betul, iya, iya. Bukan dengan ceramah. Nah itu Bapak yang keren. Contoh yang baik. Kasih contoh ya. Jadi ketika ada sesuatu yang memang harus detail. Maka harus ada contoh terlebih dahulu untuk bisa memberikan keterangan informasi dan melakukan terlebih dahulu. Setelah itu baru santrinya. Pengen anaknya baik, gurunya harus baik dulu. Iya, iya, iya. Pengen anaknya menghormati orang lain, gurunya harus menghormati. Betul, betul, betul. Itu namanya karakter akhlak. Kalau tidak begitu maka terjadi kesenjangan. Terjadi kesenjangan. Ini sebetulnya hal yang sepili pemirsa tetapi menjadi sebuah kajian yang luar biasa ya. Karena memang ketika berangkat ke sekolah anak-anak itu akhirnya bisa jadi ada beban. Wah saya harus menghafalkan ini. Saya harus menguasai materi ini begitu ya. Tetapi ketika sudah berada di dataran akhlak itu, nah ini pasti tidaknya begitu ya Bapak ya. Tidak nyambung. Tidak nyambung begitu. Karena karakternya masih belum bisa tergarap. Belum. Artinya masih koma. Masih koma, belum sampai di titik. Mengerti, mengerti secara materi, secara persepsi di otaknya. Betul. Tapi belum sampai ke perilakunya. Wah ini masih koma. Belum titik. Belum titik ya. Baik. Berarti kita juga belum titik di segmen ini Bapak. Nah termasuk dalam pengetahuan misalnya. Berarti kita ngobrol-ngobrol. Kita ini belajar bahasa Inggris. Keterampilan ya keterampilan. Ya. Kita belajar bahasa Inggris. Saya dulu dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Belajar bahasa Inggris. Ya. Tapi juga tidak bisa bahasa Inggris. Nah disini ada kesenjangan antara keinginan orang tua dengan produk yang dihasilkan. Nah. Padahal bukunya ada. Pengajarnya ada. Pengajarnya ada. Negara membayar. Memfasilitasi. 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 Nah kenapa kok kemudian tidak bisa. Oh karena madrasah si A, si B. Oh karena pendidikan si A, si B. Tapi kok mayoritas. Ini kan menjadi pertanyaan. Nah. Kenapa kok mayoritas. Itu dia. Persoalan mayoritas yang tidak bisa. Ini berarti ada kesenjangan di situ. Ada kesenjangan. Baik. Jangan kemana-mana Pak Kabit. Dan pemirsa. Ini menarik sekali. Kita akan nanti di segmen berikutnya akan bahas tentang bagaimana pola SDM dan SDA Indonesia yang bisa kita miliki. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali. Selamat menikmati. Pertamaian. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dr. Muhammad Amak Kusanuddin, Magister Pendidikan Islam Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sangat bangga ya kami juga mengapresiasi Mimbar TV, Kanwil Kemenak Jatin yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa informasi beberapa hal terkait dengan Pais yang tentunya ini nanti kami berharap akan menjadi sebuah media kami untuk terus memberikan informasi kepada keluarga besar Pais Jatin khususnya dan kami sangat bangga juga di zaman yang serba canggih ini kita tidak ketinggalan Mimbar TV memang sungguh sangat luar biasa dan kami berharap ke depan akan terus ditingkatkan kualitas dan juga frekuensi untuk kesempatan bagi kami berbagi informasi dan juga untuk menginformasikan tentang prestasi-prestasi atau inovasi-inovasi dari keluarga besar pendidikan agama Islam di Jawa Timur demikian sehat dan sukses selalu Wallahu mu'afiq lakam itarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada kembali liputan khusus kita bersama Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan kita tetap masih akan bahas tentang kesenjangan antara produk pendidikan formal dengan harapan masyarakat dan yang kedua ini Bapak pertanyaannya Ica modal sumber daya manusia dan sumber daya alam berlidikan ini kira-kira sudah mumpuni sudah cukup representatif ataukah masih kurang karena masih mengingat ada kesenjangan-kesenjangan itu tadi jadi negara ini terus berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesenjangan antara keinginan dengan fakta-fakta yang dihasilkan oleh dunia pendidikan sehingga kemudian ada pergantian-pergantian kurikulum betul dari Indonesia Menteri Kasama Sekarang sudah ada 11 kali pergantian kurikulum wow luar biasa sebetulnya ya itu bukan karena Menteri ganti harus ganti dibuka iya juga tapi sebetulnya ada kajian-kajian di lapangan siapa yang menjadi Menteri itu kemudian berpikir cukup keras ini kenapa pendidikan kita kok ada kesenjangan ya antara keinginan dengan fakta output pendidikan kita betul-betul apakah karena sumber daya alamnya apakah karena sumber daya manusianya ini yang perlu kita kaji kalau dari segi sumber alam sebetulnya Indonesia ini kaya bukti kaya sudah juga Indonesia ini sudah banyak negara yang mengincar Indonesia diantaranya penjajah-penjajah itu mengetahui bahwa Indonesia itu kaya ratusan tahun lagi ya kan ya itu berarti masih banyak kekayaannya kalau kekayaannya habis kan pulang dia enggak pulang-pulang itu berarti masih banyak betul Bapak masih ada titik-titik yang dia bisa sasar begitu ya itu bukti bahwa Indonesia itu sebetulnya memiliki kekayaan yang luar biasa dan sampai hari ini pun kita mengakui dan melihat bahwa kita ini sangat kaya dalam hal sumber daya alamnya sehingga kalau kemudian kenapa kok misalnya pendidikan kita berarti ada kesenjangan karena apakah kita ini karena miskin dari sumber daya alam tentu tidak jawabannya kan tidak nah sekarang kalau dari SDM apakah memang kita ini diciptakan oleh Tuhan manusia kelas 2 atau kelas 3 tentu semuanya yakin tidak yakin bahwa Tuhan menciptakan manusia ini dalam kondisi yang sama betul yang dimuliakan betul betul nah tetapi kemudian mengapa kita ini kok tidak cepat perkembangannya ini yang menurut saya bahwa kita ini harus terus mengkaji karena kalau kita melihat masa-masa yang lalu misalnya masa jaman kerajaan maja pahit itu wilayahnya itu sangat luas artinya SDM kita saat itu itu mumpuni bahkan kualitasnya lebih tinggi daripada sekitar sekarang sekitarnya sekitarnya saat itu iya jadi berarti SDM maja pahit itu lebih tinggi dibanding negara lewat sekitar kita oke iya kemudian juga kita miliki sebuah bukti sejarah yang luar biasa salah satu tujuh keajaiban dunia itu ada di Indonesia yaitu Borobudur nah itu keajaiban dunia itu kan karya siapa itu? orang Indonesia juga karena orang Indonesia artinya bahwa dan itu SDM nya keren itu sudah begitu ya SDM nya juga mumpuni saat itu iya dong berarti kan kita ini bukan generasi yang diciptakan sebagai berkualitas dua tiga sesungguhnya juga memiliki kualitas yang hebat hanya kemudian bagaimana kita ini kok tidak bisa nah itu dia membentuk yang berdaya saing tinggi nah padahal kalau dari sisi itu sebetulnya kita sudah cukup potensi untuk menjadi negara maju tidak hanya menjadi negara berkembang saja begitu ya Bapak ya iya kalau itu mungkin terlalu tinggi karena precision mikirnya itu oh begitu kalau saya tidaknya ya pendidikan madrasah secaranya lebih baik iya, paling tidak kan digarapnya dari sekolah dulu begitu kan betul jadi ketika anak-anak itu sudah bisa mendapatkan sesuatu apa yang itu diharapkan pada orang tuanya dan sebetulnya sudah ada fasilitas fasilitas di sekolah itu kemudian memberikan sesuai dengan kurikulum memberikan sesuai dengan kompetensi gurunya sebetulnya itu sudah cukup mewakili barangkali demikian ya tapi kesejangan itu pun juga tetap terjadi karena memang ada sesuatu hal yang memang belum sempat disentuh atau bagaimana itu Bapak? ya nanti kita kita uraikan kita uraikan nanti di berikutnya baik Pemirsa jangan kemana-mana saat lagi kita akan kembali yang pastinya akan mengurai tentang strategi bagaimana strategi yang dimiliki madrasah itu nanti akan kita bahas bersama jangan kemana-mana saat lagi kita akan kembali selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin perkenankan kami DRS Aji Abdullah Rosyad MPDI Jabatan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas berkenanya tim Mimbar TV Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang mengadakan liputan di MTSN 5 ini harapan mudah-mudahan dengan liputan ini mampu untuk meningkatkan semangat kinerja kita semangat disiplin kita dan mampu untuk betul-betul mensukseskan pendidikan yang ada di MTSN 5 Kediri ini khususnya dan umumnya MTS yang ada di Kabupaten Kediri sehingga madrasah kita ini betul-betul menjadi madrasah impian masyarakat Sahiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pendidikan hasil dari pendidikan formal dengan keinginan masyarakat atau stakeholder itu sebetulnya bisa kita lakukan upaya-upaya dalam rangka untuk memekahkan permasalahan itu jadi misalnya terkait dengan pendidikan karakter atau pendidikan akhlak saat ini Indonesia itu merasa bahwa anak-anak kita ini terjadi kemunduran kemunduran akhlak atau perilaku atau soft skill jadi misalnya tentang kedisiplinan kebersamaan kotong royong tanggung jawab itu kan berdiri kantor keingin nah itu dirasa saat ini terjadi penurunan sehingga kemudian kurikulum memasukkan P5 jadi P5 itu penguatan profil pelacar panjang silang oh begitu baik 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 P5 kita menyebutnya ya di situ sebetulnya menekankan terkait dengan karakter atau akhlak tadi jadi supaya soft skill-nya tumbuh dimasukkan lagi di dalam kurikulum itu tentang sifat-sifat atau soft skill yang tadi nah ini madrasah madrasah telah berupaya sejak lama bahwa perilaku soft skill itu masuk di dalam kurikulum yang terintegrasi di dalam kurikulum yaitu di dalam kurikulum misalnya juga ada PPKN kemudian juga akhidat akhlak yang di dalamnya banyak ekstra-ekstra yang di situ memuat pendidikan soft skill betul nah karena kemarin itu kita terpola dengan formalitas semua itu dipalik dalam formalitas jadi kalau misalnya akhlak dimilai dengan tadi pilihan soalnya pilihan ganda ini kan terpola dengan formalitas di atas kertas nah ini kita rubah kita rubah bahwa guru harus menjadi teladan bagi anak kita kemudian pembelajarannya harus kepada pembelajaran yang memberikan uswah kemudian penilaiannya menggunakan instrumen-instrumen yang menjaring perilaku anak dan itu kalau kemudian secara istiqomah dari pendidikan dasar madrasa ibiza ia sanawiyah aliyah berjenjang seperti itu semuanya sistemnya dia akan terbentuk karakter yang kita inginkan sehingga nanti harapannya masyarakat semakin puas dengan produk-produk pendidikan formal kemudian terkait dengan pengetahuan-pengetahuan pengetahuan alam pengetahuan sosial kita ini sering dalam proses pelajaran ya anak-anak itu ditarik ke dalam kelas dipapan tulis dipaparkan padahal itu adalah kehidupan sehingga kemudian sering kita dengar seorang insinyur pertanian tidak berani nanam cabai iya karena kalah dengan petani aslinya dari segi teori ting mereka agak mundur alon-alon begitu dari teori mungkin dia bisa tapi praktiknya dia tidak bisa dia kemudian misalnya punya keberambilan otomotif misalnya apakah dia berani bersaing dengan anak yang sudah magang di situ ini kan jadi semua ditarik ke dalam kertas ke dalam pepan tulis ini kita rubah ya bahwa pendidikan sosial itu harus digali dari masyarakat jadi kalau misalnya ekonomi pembukuan kalau dulu kita diajar itu tebut kredit saldo itu kita ada rumus-rumus begitu ya rumus baru istilah baru yang itu perlu menghafal istilahnya kita juga memahami isinya unsur-unsur yang di dalamnya nah ini kita balik kita itu menarik sebuah kesimpulan itu dari fakta-fakta di lapangan misalnya sederhana anak-anak besok penelitian untuk mengamati orang penjual grupu atau penjual bensin botolan misalnya kita bisa coba dikaji kira-kira pengeluarannya apa saja secara detail kita pandu misalnya penjual bensin dia pengeluarannya apa pengeluarannya beli bensin pelakan kemudian ke pom kan naik sepeda atau naik mobil dihitung lagi dihitung itu berapa pengeluaran bensinnya kemudian kemudian tenaganya yang jaga nah hasilnya berapa dihitung laba atau rugi betul nah baru kemudian istilah itu ditarik ke dalam pembukuan berkredit nah itu baru bisa terrealisasi ya karena ini kan fakta itu yang menjadi dasarnya iya jadi tidak ditarik justru dari fakta itu ditarik ke kertas iya iya kalau yang sebelumnya tidak sempat narik ke fakta selesai di depan dari matahari yang sudah selesai selesai tumbuhan itu juga minum kalau kita menghafalkan kan makhluk hidup itu apa saja bisa dihafalkan tapi ketika anak suruh meneliti bahwa ciri-ciri makhluk itu ada makan minum misalnya berkembang biak berkembang biak nah ketika anak meneliti sebuah tubuhan apakah dia makan minum kan tiba pertanyaan merisep ya iya mencari dia mencari beda dengan suruh menghafalkan jadi kita itu fakta-fakta alam fakta-fakta sosial itu yang dikaji baru kemudian mendapatkan kesimpulan betul misalnya matematika orang diajari persamaan kuadrat untuk apa persamaan kuadrat itu nah kita bisa ngasih soal tentang perubahan yang konsisten ya nanti kemudian ditarik rumusnya kalau sehari bisa untung sepuluh ribu kalau dua hari dua puluh ribu kalau satu bulan kelipatan-kelipatan terus iya itu kan bisa dibuatkan rumus yang sangat sederhana iya sehingga ketika dihitung misalnya dua lima puluh hari bisa anak-anak nah tinggal mengalihkan iya tertarik karena apa? karena menyangkut kehidupan beda dengan dikasih rumus rumusnya dihafalkan kemudian baru soal-soal nah kalau saya saya letakkan saja kalau begitu pak kalau dikasih rumus-rumus yang bersifat memang itu diktat ya tetapi ini menarik loh pemirsa ketika strategi itu bermuara dari sebuah fakta kemudian dari fakta itu menjadi rumusan-rumusan baru akan menjadi sebuah riset yang itu memang bisa dipertanggungjawabkan dan itu akan bisa membuat anak-anak menjadi semakin senang berfikir dan mereka bisa memunculkan ide-ide baru cemerlangnya dari situ barangkali demikian ya betul jadi sebenarnya rumus itu sudah ada tapi justru dengan fakta-fakta ini akan menemukan rumus yang akan diajarkan betul bisa jadi belum lagi dengan katakan tadi jadi tingkat inovasi kita ini masih rendah betul apa buktinya inovasi rendah produk-produk teknologi itu kita tidak tidak banyak yang kita miliki betul-betul dan akhirnya menjadi stagnal kalah saing gitu lah betul dengan penduduk yang sangat besar itu menarik bagi dunia yang lain kan pasar yang empuk untuk Indonesia gimana kita ini supaya menjadi masyarakat yang bisa memiliki daya yang tinggi nah diantaranya misalnya kita jangan mengekspor barang mentah kita harus mengekspor barang jadil supaya nilainya lebih tinggi nah disitu kan dibutuhkan SDM yang mampu betul yang mampu tentu tidak hanya bermimpi di atas kertas ya dia harus banyak riset-riset yang kata-kata riset itu kadang terlalu tinggi diartikan mulai dari N itu sebetulnya bisa sudah bisa melakukan itu betul anak-anak diajak ke luar kelas coba anak-anak lihat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita ya kenapa tumbuhan itu bisa tinggi-tinggi penelitian dasar ini Bapak Ian iya artinya bahwa penelitian itu tidak harus diperguruan tinggi anak bisa dilatih mulai dari penelitian dasar nah itu yang akan kemudian menguatkan daya pikir daya nalar dan itu sangat sesuai dengan era sekarang luar biasa karena sekarang itu ibarat orang mau buat kue itu di toko kue itu bahannya sudah lengkap tinggal bagaimana mengolakkan saja tapi bagaimana membuat kue yang berbeda dengan kue yang lain nah sekarang di google di youtube itu yang namanya materi itu melimpah ruang tapi bagaimana bisa berinovasi meramu materi yang sangat luar biasa banyaknya itu menjadi sebuah inovasi itu kalau tidak dilatih dari kecil ya bagaimana kita belajar dari fakta-fakta lapangan ini kemudian ditarik ini yang kita inginkan bahwa anak-anak kita akan memiliki daya nalar tinggi dan siap untuk imajinasi tinggi berdaya saing berinovasi dan berdaya saing karena proyek-proyek kita di dalam negeri misalnya kita tentang tanaman Indonesia itu kaya tanaman dulu rempah-rempah itu yang kaya Indonesia tapi kenapa kok kita ini sedikit produk rempah-rempah dari kita obat-obat herbal dari kita luar biasa dan itu nanti akan terpecahkan ketika anak-anak di madrasah nanti memiliki keahlian-keahlian begitu ya luar biasa baik Pak Sugiyo kita sudah berada di ujung acara di kesempatan edisi hari ini ada close statement yang disampaikan kepada pemirsa saat ini eh, terima kasih khususnya kepada madrasah sejawa timur kita supaya fokus produk pendidikan itu pada mutu siswa jadi kalau misalnya guru sudah mendapatkan tunjangan profesi madrasah dibangun dengan megah sarana lain dilengkapi itu masih koma titiknya itu adalah mutu muridnya meningkat dan dipertanyakan jika gurunya sudah mendapatkan tunjangan profesi kemudian bangunannya juga megah sementara mutu yang dihasilkan kurang berkualitas itu justru dipertanyakan jadi lebih efektif dengan kondisi yang sebetulnya sederhana sederhana tapi produknya bagus itu dalam teori ekonomi itu bagus itu jadi ini harapan saya semuanya supaya fokus kepada mutu siswa dan untuk bisa meraih mutu siswa yang baik itu sebetulnya kuncinya adalah pada guru karena pembelajar utama itu adalah terdiri dari dua orang ini yaitu guru dan siswa jika guru dan siswa ini adalah pembelajar hebat maka akan didapatkan siswa yang bermutu dan berdaya saing tinggi terima kasih baik terima kasih Bapak dan pemirsa Mimbar TV dimanapun ada berada demikianlah tadi liputan khusus kita bersama Bapak Dr. Haji Subjo MPD Kepala Bidang Pendidikan Madrasa Kamil Kemenang Provinsi Jawa Timur nantikan program-program acara kami selanjutnya saya Ica Asifa Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!